Nenek Nenek Kau ingin izinku untuk masuk kompetisi itu bukan? Aku senang sekali Nek Aku senang kalau Nenek setuju Aku bisa memberikan izinku Tapi aku punya syarat Apapun syarat itu Nek Keinginan Nenek adalah perintahku Kau harus bersumpah padaku Dan membuat janji padaku Setelah kau menikah dengan Altunia Kau tidak akan hamil anakmu sendiri Tapi Nenek Kenapa begitu? Karena aku tidak ingin kau melawan adikmu nanti Untuk memerintah tahtah Kau tahu kebenarannya Pangeran Yasir adalah pewaris sejati tahtah Delhi Dia masih muda sekarang Tapi ketika umurnya sudah cukup Dia akan mengambil Ali sebagai seorang sultan Kau ingin anakmu melebih adikmu? Tapi Nek Kenapa aku dan Altunia melakukan itu? Kau bisa bicara seperti itu Karena kau belum memiliki anak Tapi untuk orang tua Anak-anak mereka adalah yang paling penting Mohon maafkan hamba Ibu Ratu Tapi Tuan Putri harus segera pergi Kompetisi akan segera dimulai Sultan Altamas telah memanggil keempat pesaing Untuk tahtah di luar Aku akan ke sana Pikirkan tentang hal itu Kalau memang izinku penting bagimu Kau harus setuju untuk syaratku Kau harus hidup dengan itu Silahkan maju ke kompetisi Kalau kau bersedia untuk membuat janji Kenapa ayah terburu-buru untuk memulai kompetisinya? Kita belum menyiapkannya kan? Aku sangat takut Aku tidak menyangka kau bicara seperti seorang wanita saja Ya, kau benar Kita sudah melakukan semua yang kita bisa Satu untuk membuktikan diri kita sekarang Aku telah melihat bagaimana kau bertarung Kau sangat berbakat Terima kasih Dan untuk saat ini Kita perlu berpikir Bagaimana mengalahkan Razia Bagaimana kita melemparnya keluar dari kompetisi ini Tapi mungkin saja Sultan akan membuatnya bangkit kembali Tidak, tidak Jangan khawatirkan tentang itu Kau tidak mengenal Sultan Altamas dengan cukup baik Dia adalah seorang yang berprinsip Dan dia sangat percaya pada kesetaraan Dan kita adalah orang-orang tanpa moral Aku tidak punya prinsip Mari kita pergi Ayo Menurutku sangat penting untuk memberitahu Altunia Tentang syarat yang diajukan nenek Karena ini adalah keputusan besar Yang melibatkan kami berdua Akanku lakukan apa saja yang dikatakan Altunia Tuan Putri, Tuan Putri, Anda harus bersabar Beliau hanya mengajukan syarat Kalau Anda menjadi rahatu Tapi bukan untuk kompetisi ini Saat ini Anda perlu konsentrasi pada kompetisi Anda bisa mendiskusikan masalah ini Dengan Altunia setelah ini berakhir Altunia pergi kemana? Dia tidak kelihatan Putri kelihatan khawatir Ruknudin Keliatannya ibu kita telah membuat langkah mereka Itu sebabnya dia bingung Setuju Altunia Yang mulia Sedang apa kau di sini? Tolong biarkan kami berdua ya Altunia Ada yang ingin kubicarakan denganmu Aku juga perlu bicara Tentang sesuatu padamu Maaf ya Karena aku marah padamu sebelumnya Sampai seperti itu Aku tidak mengerti Apa yang terjadi padaku Altunia Aku tidak perlu minta maaf Lupakan semua itu Aku Kita akan bicara nanti yang mulia Untuk saat ini kau harus konsentrasi pada kompetisinya Masalah yang ingin ku bahas ini Jauh lebih penting daripada kompetisi ini Yang mulia Kau harapan terakhir untuk kerajaan ini Kerajaan ini akan hancur kalau kau tidak menjadi penguasanya Ingatlah kau Adalah milik kami Bahkan musuh kita pun Tidak akan berani memandang sebelah mata terhadap dirimu Kau harus memenangkan kompetisi ini Jangan membuat kesalahan Doa terbaikku bersamamu Perhatian Perhatian semuanya Sultan India Sultan Altamas Akan memasuki istana Terima kasih telah menonton